Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Lycoris Recoil, terutama itu untuk jantungnya dari si C1. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah jika di dunia nyata, penggunaan jantung buatan itu sebenarnya bisa dilakukan, namun tentu saja dengan beberapa perhitungan. Seperti proses mempertahankan kondisi medis seseorang agar tidak mati sambil menunggu untuk mendapatkan donor jantung yang beneran gitu kan. Bahkan sejauh ini di dunia nyata, para pakar teknologi sains itu telah berhasil membuat organ tubuh buatan dengan bioprinter 3D. Dan tentu saja kalau kita masukkan ke logiknya anime gitu kan, di dunia logiknya anime, yang mana apapun bisa terjadi di sana sesuai dengan perkembangan cerita. Ya harusnya orang dengan penggunaan jantung buatan seperti si C1 ini tuh sulit untuk bersikap lincah. Apalagi suka bertindak dengan sembrono gitu kan, seperti kata kurumi gitu. Dan ya pertanyaannya itu adalah apakah jantung buatannya si C1 ini tuh bisa berhenti bekerja atau tidak gitu kan. Nah jadi kalau melihat cara kerja dari kursi rodanya Matsuhita yang ada di episode kelimanya kemarin, ada kemungkinan kalau jantungnya si C1 ini tuh juga bisa dikendalikan dari jarak jauh gitu kan. Dan tentu saja kendali itu dipegang sama pihaknya si Alan, selaku orang yang memberikan jantung buatan tersebut. Yang mana mereka itu bisa kapan aja itu buat menghentikan proses kerja dari jantungnya si C1 gitu kan. Yang mana ini mungkin sudah aktif lebih dari 10 tahun yang lalu gitu kan. Sampai saat dimana C1 ini tuh menerima jantung buatan tersebut yang mungkin masih berhubungan dengan peristiwa 10 tahun yang lalu di Tower Radio Lama. Nah lalu jika benar gitu kan gimana sih gitu kan caranya si C1 ini tuh bisa selamat dari ancaman tersebut. Nah jadi jika kalian ingat dan perhatikan perkataannya si Kurumi yang ada di episode kelimanya kemarin yang mana dia itu ingin banget tuh sekali-sekali melihat isi driver dari teknologi jantung tersebut gitu kan. Yang mana kemungkinan besar Kurumi bakal menjadi orang yang sangat berpengaruh besar untuk bisa mengambil alih teknologi tersebut. Agar si C1 ini tuh bisa bebas dari cengkramannya si Alan gitu kan. Dan dengan kemampuannya si Kurumi bisa saja dia mengsabotasi perintah sistem dari jantungnya si C1 tersebut gitu kan. Dan ya akhirnya dia bisa menulis ulang skrip agar jantungnya si C1 ini tuh bisa berfungsi tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Seperti Alan dan kelompok hiker hebat lainnya seperti Robota. Dan tentu saja kedepannya akan menjadi perang besar antara dua peratas hebat yang kita tahu sejauh ini ada Robota sama si Kurumi mengenai teknologi jantungnya si C1 ini gitu kan. Teknologi dari jantungnya si C1 ini. Ya ini mungkin liar banget tapi bisa saja hal tersebut terjadi di masa depan mengingat teknologi hiking di animenya Likors ini tuh sangat ditonjolkan banget gitu kan. Dan bahkan di awal cerita juga tuh udah mulai ditonjolkan gitu kan. Dan ya karena Kurumi juga pernah meretas sistem teknologi dari DA bisa saja dia juga mampu untuk meretas sistem teknologi dari Alan gitu kan. Alan organisasi. Mengingat sejauh ini dia juga masih belum pernah untuk balas dendam atas perbuatan Alan sebelumnya yang coba mengincar nyawanya. Dan rasa balas budi kepada C1 dan Pakina yang telah menyelamatkan dia di episode keduanya kemarin gitu kan. Ini bakalan menarik banget kalau saja Kurumi bisa melakukan hal tersebut gitu. Ya jadi bagaimana menurut kalian apakah jantung buatannya si C1 ini tuh bisa berhenti oleh kendari orang lain atau tidak gitu kan. Menarik untuk kita bahas dan kalau kalian punya teori mengenai hal tersebut bisa tulis di kolom komentar. Dan tentu saja kolom komentar di video ini bebas buat berteori. Selagi sopan gitu. Dan ya karena inilah nikmatnya anime original ya bisa berteori seliar mungkin. Dan ya nanti kita tunggu aja sampai episodenya kelar di episode 13 gitu kan. Agar bisa mengetahui isi dari keseluruhan ceritanya dari Likos Requel ini. Dan ya itu ajalah dulu menurutku. Dan pendapatku mengenai jantungnya dari C1. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Sampai jumpa di video selanjutnya.